Assalamualaikum di rumah Semoga pada sehat-sehat aja Ketemu lagi di channel kita Yaitu namanya apa ya bang? Doya Dialog Gak doya gak dialog Alam Gaya canda Au Au Hanya ada di Doya Dialog Hanya ada di Doya Dialog Sebenernya sih? Ini di jaman era pandemi PPKM Semuanya tuh serba mahal Dari harga yang biasa Sampai banget bener-bener Esklusif Tinggi banget Tadinya yang dari oksigen ya Gratis Tapi sekarang gak dapat jadi mahal banget Ya ibaratnya keluar rumah Kita udah ngirup oksigen Tapi sekarang kita nyari oksigen Bener-bener ini Emang harus kayak gimana ya Ini kita akan bahas hari ini Oke Jadi gimana tuh? Pengalaman juga nih Katanya kan harganya Sampai 20 ribu Sampai 20 ribu Di tempat itu masih 9 ribu Di tempat itu masih 9 ribu Masih Tapi merasakan sama beruang Tapi ikannya naga tuh gimana dong Oke Jadi temen-temen disini punya pengalaman gak sih Yang tadi sempat gue buka Di awal Dari Bang Didi Bener ngalamin kayak gitu Kalau gue kelapa sih sebenernya Di depan rumah gue kan Emang agen kelapa Dan barangnya juga langka Harganya juga jadi tinggi Kelapa hijau Bener-bener dicari banget Padahal itu emang gak ngaruh juga sih Salah satu daya tahan aja Jadi berapa bang ngomong Dari harga berapa keberapa gitu bang Kalau harga sih gue gak nanya ya Karena gue dibagi mulu Orang yang ngontraknya mau gue Tapi itu jatuh Bagi sama Bagi sama Bagi sama Bagi sama Berapa merah ada bang Ada Habisi tabokin Jadi kelapa hijau Gue beli pagi itu harganya masih sekitar 10-12 ribu Begitu sorenya gue beli lagi Udah naik tuh Jadi beras Sampai 18 Bahkan ada yang 20 25 ribu Parah Kan pohnya sama ya banget Itu dia Katanya lagi naik Ya emang pohnya tinggi kan naik Gimana ya kita butuh Kita butuh Katanya kan Buat kita lagi ngalamin musibah COVID Ini kan Kita butuh naikin imun Jadi yang paling gue cari Yang paling gue cari ya Sebenernya Arusnya kan lebih murah Itu kelapa alami kan Ternyata dia mahal juga Terus yang gue denger lagi Kita bahas tadi tuh Oksigen ya Oksigen itu Ya bener tadinya gratis Kita keluar pagi Ngirup Sekarang bayar Maksudnya sekarang ada harganya itu Jadi dihargain lagi Terus susah lagi barang Bener gak sih Bener banget Bangka banget Ampe pengen bisnis kita itu Coba Ampe pengen Kita kumpulin Apa namanya Botol kosong nih Pekas minuman Itu kita mau tangkap-tangkapin Oksigen Bisa kita mau jual Oksigen Ape tuju Bener nangetannya nih Ya ngalamin gak? Pasti denger gak? Enggak sih alam biulanya Gak pernah Dibagi mulu Bener dibagi mulu ya Gak tutan mulu Apa Enggak ngalamin Apakah nanggak ngirup oksigen Bagi mana? Nyirup Enggak Kalau misalkan gak pake oksigen Pake inksang loh Enggak harus Bagi mermet Mermet Menang Sama kayak bang Dia gak ngirup oksigen Dia Bisa hidup di dua Di darat sama di sepiteng Jadi kemarin kelapa hijau gitu Katanya 25 ribu Ada disitu harganya Cuman 11.500 Kelapa hijau? Iya Bang berapa bang? Enggak bukan Naik naik sendiri Jangan lupa Sekarang Jangan lupa Jangan lupa Jangan lupa Yang disini Oh ini Jangan lupa Nah yang gue pengen tanya nih Ketika kita kondisi begini Terus kan lo kan WFH ya Apa aja sih yang lo lakuin di rumah Ini ngapain aja sih Kan pasti jenuh kan Betek kan kalau orang mau tiktok openingnya kalau soal tiktok bisa ngasilin duit nggak sih bisa sih bisa ya dia tergantung sama like dan viewernya juga bukan karena penghasilan dari tiktoknya kalau YouTube kan kita dapat duit dari iklannya nah kalau tiktok itu ya dari si like-nya nah ini kan podcast ini kan diwajibin setiap ucapan itu kan ada pertanggung jawaban ya Nah lu kan bilang ada tiktok contoh satu gaya lu di tiktok sebutin dong salah satu lagu-lagu kayaknya lagi nyanyi ya udah kalau di rumah kerja lagi bengong main apa nih mencumberan jembur baju berbasah jangan-jangan ini main tiktok juga boneka Mampang jadi dari masa wf ya ya tadi kan di metik toh intamani metik toh media kalau gue pribadi gue lebih suka juga apa ya namanya belajar lagi sih yang maya cari informasi-informasi tentang tiktok kalau dari bang sopian nah wf ya tergantung kitanya juga memang keadaan ya kan masuk kita paksain disuruh untuk kerja dulu kerja di kantor sendiri iseng lagi kan di rumah pen aja yang penting ada di rumah ketemu anak ya kan segala macem yang penting ya berpikiran positif lah tapi anaknya pada digaji iya kalaupun itu wf kita nggak bisa keluar dari peraturan itu ya tinggal aktivitas kita ketika dirumah aja ngapain gitu kalau disimpulkan sebenarnya ya kita dirumah pasti ujungnya browsing-browsing main sosial media apalagi sekarang yang lagi naik ini kan emang tiktok ini semuanya hampir semuanya main tiktok Nenek gue aja main tiktok mah iya kencok besoknya lagi begini tadi eh gini terus soalnya maaf ya nenek soal tadi kegiatan di wfa selain tiktok ada nggak sih pola makan yang lu jaga banget gitu yang akhirnya sebenernya itu bukan kebiasaan lu tapi gara-gara supaya nggak kena covid lu akhirnya jadi berubah pola makannya gitu ada nggak? enggak sih kalau misalnya ini santai-santai normal-normal aja ya selagi kita makanan sehat ya nasi yang kita makan buah jangan daun mentah dimakan iye makan hati mah buset apalagi makan temen buat temen-temen gue shhh asal jangan makan cinta sama pepes eehh pepes pizza ini dari tadi ucapan yang mendalam iya lumayan banget bang iya ada kisah sekarang nggak sih yang perlu lu sampaikan iya 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 yang bisa dilakuin ini gue boleh ngapain ngapain ngirih hahaha ya kalau di rumah paling nyerit ngobrol sama temen lah ya begitu aja kegiatan positif ya tadi kan selain kita jaga imun tuh nyari kelapa tadi kita mahal dari yang tiga-tingkat tiga-tingkat bagian matahari itu akhirnya kita di jemurnya jam 9 di atas sampah diangkatnya jam tiga pantesan kadang kalau ngobrol garing kalau lu ya ngapain aja lu kan salah satu alumni juga nih hahaha kegiatan cuman makan tidur makan tidur keluar rumah tuh di ya di gitu emang tetangga usus ya itu bener-bener ya please kiss gue diajar banget gitu serba salah gue diem di rumah gue ini bete gue mau keluar di jauhin ya kayak orang kena fitnah ya wah itu bener-bener ya emang bener sih emang ternyata itu emang apa dua minggu setelah itu baru deh gue berani untuk keboleh tuh kita kita balikin lagi nih mungkin kalau kena covid jadi kayak kena fitnah ya betul kita balikin lagi gue jaman-jaman yang namanya serangan AIDS ya serangan AIDS itu kan bener-bener gila tuh orang kayaknya dijauhin tanggung tular apa segala macem ya balik lagi apa namanya ya jangan dijauhin mah orang pernah di support jadi kayak biasa ya harus di support ya harus di support itu bener-bener parah sih menurut gue jadi emang bener-bener kayak eh ini orang kok ngelihat gue juga pengen deketin jalan soal WFH tadi yang kita bahas soal pandemi kan banyak yang takut keluar rumah nah ini ada satu profesi yang bener-bener setiap hari keluar tukang kredit panci sama selop karena dia tahu orang-orang berani sih Bang keluar lagi pandemi gini mumpung orang ada di rumah di luar makanya sekarang ini tadi mulia cerita 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 apaan ada apa tuh ya salah mama ya tukang sekarang jadi mamanya makanya 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 terus dia ngomonglah nanti kalau misalkan ada tukang ini gitu kan iya mas kenapa mau nyari ibu gitu kan ya kata mama tadi bilangnya nggak ada iya gua ada pertanyaan buat teman-teman di sini setuju apa enggak nih balik lagi ya temanya bang ya setuju apa enggak semua yang kita butuhin di era pandemi ini kayak tadi yang udah kelapa hijau susu beruang dalam aksigen setuju padanya temen-temen harganya dinaikin juga sih dari Bang Sofyan ya rata-rata masyarakat nggak mau lah nyari yang gampang mudah enak bermanfaat tapi murah kan datar-rata seperti itu sendiri iya lima kelapa belakang karena lagi musim sulit secara ekonomi janganlah yang selain memanfaatkan atau ngambil momen-momen yang kayak gitu naikin harga yang tanggung-tanggung tanggung-tanggung ya kalau bisa ya naik ya cuman standar aja ya seribu atau kalau gue cukup satu kalau gue cukup satu pribahasa ya jangan menari di atas penderitaan orang lain jalan keluar kalau mau isi oksigen yang lebih murah ya Jadi kalau tabungnya oksigennya udah habis bisa isi ulang pakai kantong kresek lebih kurang lebih efektif setuju sih Bang kalau misalkan emang mau harga dinaikin ya gaji juga dinaikin gajinya kok agak trebel gitu ya satu poin lagi dari gua kalau mau ketemu jalan keluar tuh gampang yang ada tulisan exitnya oke deh ya jadi gue bisa ngambil kesimpulan buat Tare dihabis di rumah inget jangan pernah ngambil momen kalau kita lagi keadaan sulit kayak gini 7-7 ya ya kita closing dulu sampai ketemu lagi nanti di next episode jangan lupa like comment dan subscribe channel dayan dia wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh abu